Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Wainas Oke, di video kali ini Inas kembali memberikan tutorial Membuat karakter lucu Bagian keempatnya Atau di bagian Part video yang barunya itu di ketiga Oke, kalau begitu Selamat menyaksikan video ini Oke, seperti biasa Buka software Blendernya Kali ini Karakternya Inas tidak Dasarnya itu tidak menggunakan cube Jadi cubenya kita hapus Diklik dulu, tekan X pada keyboard Delete, kameranya di Hidden, lightnya di Delete, baru tekan N Untuk memberikan shortcut Viewernya, start shortcut N lagi untuk menutup Tanda kutip atas Font Baru Z pada keyboard Material preview Shift A pada keyboard Inas mau pakai UPSphere Pakai UPSphere Baru klik kanan pada UPSphere Set smooth Baru di Object Data properties Normal Auto smooth Ini Inas mau warna Nah ini Oke, ini Ini mau untuk cadangan Spirnya shift D X Kita geser aja Tuh, cadangannya nanti ya Supaya tidak shift Lagi Ini Baru di S Y Oke, dibesarkan sedikit Tap Bentar 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 Ada yang salah Nah ini di R90 Baru di S Y Segini Baru di Tap Nah Tekan Vselect C Yang depannya aja ya Yang depannya aja C Klik kiri Pada mouse Ditahan Lepas Klik kanan Shift Untuk menghilangkan Ini Inas mau warna Yang beda Dan dimajukan dikit E Y E Baru S Oke Ini warnanya Mau Yang lain Materialnya berarti Ditambah Ini baru Di Assign Nah Ini Yang Inas Maksud Baru Yang ini Kita buat lagi Shift D X Minas Maksudnya Beda Tambah lagi New Material Oke Tap Assign Kalau dia Nggak merah Gini Tap aja Kayak gini Nggak merah Baru A Tap Baru A Supaya Dia di Assign Semua Nah Ini Mau buat Tangannya S Y S Baru S X S X Nah Kayak gini Tangannya Ini kita Majuin Buat dulu Ya S Z Agak dikecilin Shift D Tarik aja S Untuk mengecilin Ini Shift D Lagi Untuk mengecilin R Rotasi Ini Ini Baru Shift D X Disini Agak pesarin dikit S Kalah Baru Shift D Disini Ini dipesarin dikit S X Di rotasi dulu ya S X Nah Untuk jempolnya S Z S R Oke Ini dia Ini di Masukin lagi dikit K S X Oke Ini dia Baru di Block Control Control J Join Nah Ini dia Tangannya S S Oke Ini Disini Shift D Objectnya Di mirror X Ini Sebelah Oke Ini Kecilkannya S S S Biar ukurannya Sama ya Nah Ini dia Geser Oke Ini Di kanan Ini Di kiri Kita paskan dulu Baru Disini Ini Sudah pas Kalau kalian rasa Mau dikecilkan Kecilkan lagi R Tap Button Ini Begini Ini juga R Masukkan sini Button R Nah Baru Di Copy Tahan shift Klik dulu Yang mau di Copy Tahan shift Shift D Z Nah Ini diputar Ke Rotasi Rotasi Tengah Oke Salah Z Z Sumbuhnya Ini Di Button Oke Supaya Jangan Tenggelam Jempolnya Tadi Nah Ini juga Di R Dulu Rotasi R Button Lanjut Lagi Font Oke Yang bawahnya Shift D Z Ini Di Rotasi Ini Dia Rotasi Button Oke Ini Di Rotasi Juga Oke Ini Dia Juga Kalau Tenggelam Kayak Gitu Di Putar Putar Aja Di Rotasi Kita Sendiri Yang Ngepaskan Mana Enaknya Nah Ini Ini Dia Jadi Baru Kita Buat Dulu Matanya Shift D Minus Mau Warna Tambahan Lagi Yang Rotasinya Dikilatin Oke Ini Baru Masuk Ini Baru Tab Itu Masih Active Side Tab Lagi Oke Ini 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 Dulu Shift D Y S Y Oke Baru Ini Mau Ditambahkan Lagi Ini Warnanya Rock Masih Baru Baru Tab Tab S Saik Tab Lagi S Oke Kita Masukin Tanda Kutip Satu Oke Sudah Pas Dirasa Shift D Join S Skala Tanda Kutip Satu R Oke Masarin Lagi Shift D X Tanda Kutip Satu Sudah Pas Letaknya Oke Baru Masuk Ke Bagian Lindung Sama Juga Bulat Ini Dia Shift D X Warnanya Warna Tambahan Lagi Warna Baru Bukan Warna Yang Sudah Ada Oke Tab A Side Oke Side Tab Lagi Ini S Z S S Lagi Oke Baru S Lagi Kurang Kecil Oke Oke Font Tanda Kutip Satu Situ Baru Shift A Taurus Orang yang sudah Ada Oke Set Smooth Nah R R 90 Kutip Satu Z Z Z Nah Ini Yang mau Di Oke Shift lagi Ctrl Z Untuk undo X X Z Material preview H Pilih Ini Di Alt Tahan Shift Alt lagi Dan F Oke Ini Ini dia Tab S Untuk Ngecilin S Lagi Untuk Ngecilin Oke Tinggal Dipas Paskan Aja Nah Lagi Oke Itu dia Untuk mulutnya Untuk Kakinya Ini lagi Shift D X Warnanya Warna yang sudah ada Ini Majukan Oke S Y Segitu S X Oke S Lagi Letakkan Kakinya Disini S Lagi S X Oke Disini Shift D X Oke Itu dia Baru Untuk Sayap Ya Ininya Kita Pakai Kan Tab Ya Tab Baru Tanda Kutip Satu Back C Yang Bagian Ini Ganti Ke Face C Lagi Tahan Klik Kiri Keyboard C Klik Kiri Keyboard Kurang Sampai Sini Oke Oke Nah Ini Warnanya Baru Yang sudah Ada Oke Baru Aside Baru Extrude Y Baru S Nah Ini Lingkar Ini Juga Alt Klik Kiri Aside Nah Ini Dia Oke Setelah Itu Kita Buat Sayap Oh Ya Ini Ketari Ya Ketari Ctrl Z Ya Sampai Ini Ya Lupain Disini Ketari Ini Karena Dia Gap Yang Masih Sama Ini Diganti Dulu Diganti Dulu Back C Oke Ini Warna Baru Warna Baru Warna Yang Sudah Ada Maksudnya Ini Aside Oke Di 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 Lagi Sudah S Oke 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 Ini Dia Ini C Oke Sif 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 Oh Iya Kenapa Warnanya Ini Bisa Apa Dia Masih Berhubungan Titik Atau Vertis Depan Sama Belakang Oke Gak Apa Oke Gini Aja Gini Aja Kita Tambahkan Aja Lagi Sif D X Ini D Apakan Aja Ini Dulu Kita Apain S Nah Ini A Oke Kita Tambahkan Aja Ini Pakai Ini Aja Baru Baru Shift D Oke Keluarkan Tab A Ganti warna Oke Oke Gini Gini Kan Aja Ini Lagi Ini Kita All Oke Gak Apa Ini 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 Oke Ini Dia Geser S Y Nah Gini Aja Phone Back Nah Kita Timpa Gini S Y Biar Agak Timbul Nah Gini Oke Oke Setelah Itu Ines Pakai SIF SIF A SILINDER Ini Klik Kanan SIF MODE Ini OBJECT DATO PROPERTIES AUTO SMOOTH Ini Warna Yang Udah Ada S X SX Tapi Ada Yang Disini Tab Kita Tab Dulu Face Nya Yang Atas Aja I Ini Baru Udah Ada Juga Ini Dia Aside Baru E Z Oke Top S X S Y S S S Oke Rotasi R Nah Ini Tanda kutip 1 Back Dari belakang aja Kita R Right Tanda kutip 1 Left Nah Disitu Tanda kutip 1 Back R lagi Nah Oke Itu dia Dari belakang Shift D X Mirror Oke Nah Z Wireframe Udah Pas Letaknya Oke Keluar lagi Nah Baru Shift Klik Shift D Z Nah Z Material preview Ini R Rotasi Ini Tanda kutip 1 Font Ini Dia X Klik K S Oke Kita dekatin Right Naikkan ke atas Oke Udah dinaikkan ke atas Font Shift A Mesh Oke Terlalu kecil Ternyata Blok Blok lagi Lagi Nah Oke Udah pas And Pada keyboard View Lock on camera Checklist And Untuk menutup Tanda kutip 1 View camera Oke Ini Warnanya S Skala Tab Edit Garis ini E Z Klik Ctrl B Scroll Klik kiri Tab Klik kanan Set smooth Object data properties auto smooth S X Oke Shift A Light Area Area Oke Top Ini Shift D X Oke S X Shift D X Oke Ini Shift D Y Oke Tanda kutip 1 Left Oke Tanda kutip 1 Ini Tanda kutip 1 Rotasi Tanda kutip 1 Font Ini Oke Ini Font Tanda kutip 1 View camera Oke Ini dia Wireframe Oke Material preview Z Solid Ini If Ambient occlusion Belum Screen Shared Reflection Reflection If Ganti ke Cycle Denoising data Oke Denoising datanya Baru kita Render Image Oke Kita tunggu proses Penyelesaian rendernya Inas Percepat Oke Prosesnya Hampir Selesai Dan Inas Inas Juga ingatkan Jangan Dikeluarkan Karena Kita akan Memproses Denoisenya Denoisenya Dicompositing Oke Berarti Sisa 1 video Untuk Karakter lucu Gelombang pertama Karena Nanti Ada Sama Pokemon Karakter Karakter lucu Berikutnya Oke Kita tunggu Dia Kalau Mau cari Referensi Referensi Kayak gini Imaginasi Aja Sebenarnya Ini Inas Dari Kumbang Dari Kumbang Aja Buatnya Banyak Referensi Di google Kalau Mau Ngetik Cute Karakter Atau Kawaii Karakter Bisa Malah Referensinya Tapi Nasaran Kan Banyak Banyak Imajinasi Karena Kan Butuh Imajinasi Kita Karena Kalau Karakter Yang di google Itu kan Udah jadi Direalisasikan Ke 3d Nya kan Beda Misalnya Mata Mata Kalau Di Blendernya Apa Pakai Silinder Atau Pakai Spear Nah Gitu Mas Oke Oke Sebentar Lagi Selesai Tete 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 Dia Selesai Nah Kita Pindah Ke Lembar Kerja Lembar Kerjanya Compositing Use Notes Diklik Klik Sembarang Shift A Den Nah Itu Dia Den Noise Taruh Ketengah Alpaca Normal Deep Albedo Baru Disin Image Editor Disini Rindle Result Sekarang Kita Tunggu Proses Prosesnya Untuk Mengurangi Noise Oke Oke Tereng 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 Oke Nah Sudah selesai Baru kita Pindah Tinggal Kalian Save Saja Oke Itu dia Videonya Kita ke Sesi Berikutnya Oke Itu dia Tutorial Pada video Kali Ini Yaitu Membuat Karakter Lucu Kalau ada Dalam penyamping Video yang Tadi Yang salah Inas Minta maaf Kalau ada Yang Kurang Mohon Ditambah Kalau Videonya Kecepatan Tolong Diingatin Dibilang Di kolom Comment Atau Di DM Atau Di WA Oke Sampai Ketemu Di Video-video Inas Selajinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax